Halo teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Walda. Di sini kita sudah hadir di rumah Ibu Farah, yang ada di Kasihan Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Nah rumah ini dibangun langsung oleh Bapak Bondan atau yang biasa dikenal sebagai BPA. Nah nanti di sini kita akan membahas secara lebih detail terkait dengan konsep yang diusung di rumah ini, atau mungkin keunikan-keunikannya, atau mungkin estimasi pembangunannya. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa buat subscribe channel ini, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Langsung aja kita klik ke dalam dan kita temui juga Pak Bondan, yuk! Halo Pak, selamat pagi! Perkenalan Pak, saya Walda dari Belajar Arsitektur. Nah hari ini kita tuh pengen tahu lebih jauh tentang rumah Ibu Farah ini. Nah kita sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalan diri dulu Pak? Iya, untuk rumah Ibu Farah ini memang saya sebagai prinsipal dari studio BP Arts ya, Bundan Beri Asomo Arsitektur. Kebetulan rumah ini memang salah satu dari karya kami yang baru saja selesai terbangun. Wah, menarik sekali Pak. Sebenarnya sejak kapan sih Pak mulai pembangunan itu atau Ibu Farah mulai mengontak Bapak untuk membuat desain rumah ini? Iya, sebenarnya agak apa ya, ini spesial gitu loh karena dari awal Ibu Farah itu tidak ketemu dengan saya. Hanya by online gitu kan, dari mulai desain, beliau menghubungi kami BP Arts gitu kan, beliau ingin membuat sebuah rumah tinggal yang kemudian ada juga di belakangnya bangunan kos. Waktu itu kan, hanya by online, kemudian berdua dengan suami, kemudian kita diskusi-diskusi, selama diskusi pun semuanya berjalan by online kayak gitu. Alhamdulillah lancar dan bangunan ini kemudian mulai dibangun setelah desain selesai itu pada tahun 2021 kemarin. Wah, baru saja. Baru saja dan saat ini kondisinya sudah sebenarnya belum 100% jadi ya, karena masih ada pembersihan-pembersihan lahan dan sebagainya. Oke Pak, kemudian dari konsepnya sendiri Pak, mengusung konsep apa sih rumah ini gitu? Kalau konsep secara, apa ya, kalau bisa digambarkan dengan kata-kata mungkin ke kontemporer kali ya. Nah, intinya sebenarnya kalau dari pattern kami mendesain itu mungkin bukan dari stylenya harus A, B, C gitu, enggak sih. Cuman ada beberapa hal yang kami tekankan di dalam desain, itu yang utamanya saya menyukai bangunan yang terang. Oke. Nah, saya menyukai bangunan yang terang sehingga apa sih yang kita mau lakukan pada desain untuk mewujudkan bangunan yang terang itu. Kalau di sini nantinya bisa dilihat nanti adanya banyak bukaan, kemudian dengan penggunaan warna-warna yang light gitu kan, yang terang, yang cerah, kayak gitu. Oke. Kira-kira itu sih. Oke, terima kasih Pak. Nah, teman-teman itu cerita sekilas atau gambaran dari rumah ini dari Pak Bondan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, gimana sih bentukan dalam rumahnya gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam dan semacam house tour untuk melihat secara lebih detail bentuk rumahnya, ruang-ruangannya, dan sebagainya. Boleh Pak, masuk ke dalam? Oke. Nah, sekarang kita ada di bagian rumah paling depan, atau barusan dari masuk ke dalam pintu gitu, foyer ya Pak yang namanya ya. Iya. Nah, foyer ini sebenarnya dibentuknya dengan desain yang seperti apa sih Pak? Dengan rumah yang tidak terlalu luas gitu, seperti apa sih Bapak mendesain foyer ini? Oke, apa namanya, ini area foyer atau penerima tamu ya, mungkin bisa disebutnya seperti ruang tamu, ruang tamu kecil gitu kan. Jadi, kita harus sempilkan nih, apa namanya, ruangan untuk menerima tamu, karena memang keperluan dari pemilik rumah itu menghendaki ada ruang untuk menerima tamu. Jadi, terpisah dengan ruang keluarga gitu kan. Nah, di ruangan ini nantinya kita hanya akan menempatkan beberapa furniture yang simple sederhana gitu kan. Nah, di sini, di ruangan ini, sesuai dengan tema yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kita akan membuat bangunan itu di dalamnya terang gitu kan, sehingga kita bikin banyak bukaan. Nah, bisa dilihat di sini, begitu banyak bukaan yang ada di atas pun kita menggunakan kaca mati, kaca mati yang kemudian di bawahnya ini kita membuka, ada bukaan kaca mati juga, tapi menggunakan frame, kalau yang di sana tadi, frameless, tidak ada framenya ya. Kebetulan, bangunan ini menghadap ke arah barat, sehingga untuk dinding yang ada di arah barat ini, memang kita plok, biar nggak terlalu banyak cahaya yang menyilaukan ketika nanti siang menjelang sore. Nah, untuk pelapis dinding ini menggunakan bata tempel, kita sesuaikan dengan yang ada di bagian luar bangunan tadi, di bagian baliknya dinding ini adalah bata tempel juga, sehingga kita akan mengesankan, kita ingin mengesankan memang ini satu kesatuan bata, dari luar maupun dari dalam, seperti itu. Selain itu, dengan finishing-finishing yang lain, menggunakan cet, cet warna putih untuk mendukung cahaya tadi, biar bisa mantul secara maksimal di ruangan, sehingga bisa lebih terang. Berarti dari keinginan Ibu Farah yang mau punya rumah yang terang, itu mempengaruhi material yang dipilih, dan juga bagaimana bentuk rumah itu, Pak. Oke, teman-teman, setelah tadi kita bahas soal foyer, kita mau lanjut ke ruangan berikutnya. Gimana, Pak? Oke. Nah, Pak, setelah dimasuk dari foyer, kita sekarang ada di ruangan ini. Ini ruangan apa sih, Pak? Kok terlihat lebih luas dari bagian depan? Iya. Kita ini sekarang ada di ruang keluarga gitu ya, ruang keluarga untuk berkumpul keluarga, ruang publiknya di rumah ini. Kalau dari ruangan ini sendiri, sebenarnya masih dengan konsep tadi sama, karena itu konsep pesatuan dalam seluruh rumah ya. Kita taruh dinding yang di sini, menggunakan bata tempel, bata expose, kayak gitu kan, untuk aksen. Kenapa di bagian dinding ini? Karena nantinya di bagian dinding ini kita taruh furniture untuk ada kabinet, kemudian ada TV gitu kan. Kemudian kita menghadap ke sana untuk menonton TV. Di sini nanti ada sofa, mungkin ada karpet, kayak gitu. Nah, untuk ruangan di, apa namanya, ruang keluarga ini kita juga butuh asupan cahaya, kan. Nah, kita ambil itu dari sisi belakang bangunan. Kebetulan ruang keluarga ini langsung berbatasan dengan halaman belakang, yang nantinya di sana pun ada taman, kemudian ada bangunan untuk kosnya. Oke. Nah, untuk saat ini sementara karena yang baru dibangun adalah bangunan rumah, sesuai dengan konsep awal, untuk ke arah belakang dari ruang keluarga ini. Kita ingin ada view yang lepas, yang lapang gitu kan. Nah, pertimbangannya Pak tadi kan, daripada membuat full kaca, jadi lebih dibuat ada mungkin frame-frame nya seperti itu. Nah, pertimbangannya apakah ketika full kaca dia akan risikan pecah atau seperti apa sih Pak? Ya, itu kalau dari segi fisik memang ada risikan pecah ya. Kemudian memang kemarin dari Ibu Farah sendiri, kebetulan punya referensi yang menghendaki adanya pembagi bian-bian frame-frame seperti ini ya. Mungkin referensi ya dari yang beliau sukai seperti itu. Akhirnya kita diskusi pun, yang penting bukaan tadi tidak terpengaruh, it's okay, nggak ada masalah. Kita buat seperti itu juga. Oke. Nah, kalau tadi kan nanti di bagian belakang akan dibangun kos-kosan. Berarti akses masuk utama anak-anak yang nantinya akan ngekos di situ, itu dari depan situ ya Pak ya? Dari samping rumah. Oh, langsung dari samping rumah. Jadi rumah ini tadi kan, lahat itu kita ada sisa. Itu untuk jalan ke arah kos dari depan, itu ngelewatin jalan tadi. Oh, oke. Nah, gimana Pak strateginya untuk menjaga privasi dari pemilik kos dengan anak kosan gitu? Dengan bangunan yang tidak terlalu luas ini, tapi mau dibangun kos-kosan yang berdekatan banget gitu? Ya, kalau dari kita biasanya dengan menggunakan pembatas-pembatas visual ya. Pembatas visual nantinya pun untuk kaca bukaan-bukaan yang menghadap ke jalan itu pasti ada kita maintenance dengan kita treatment dengan bagian dari furniture. Oke. Dengan blind, kemudian dengan kaca es dan sebagainya. Sunblast. Terus kemudian untuk bagian belakang, untuk kaca yang besar itu, itu memang nantinya tidak langsung terekspos dengan bangunan kos. Karena di setelah ini nanti ada tembok pembatas, penghalang, sehingga penghuni kos itu tidak bisa melihat ataupun mengakses halaman belakang rumah ini. Jadi ada-ada pintu tersendiri seperti itu. Oke, berarti meskipun dengan bangunan yang berdekatan, tapi privasinya tetap terjaga. Iya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman tentang living unitnya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke ruang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah ada di area yang ada di seberang living room, yaitu area dapur ya Pak ya. Iya. Nah, kalau bisa kita lihat nih, mungkin dapurnya belum 100% selesai. Nah, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak, kenapa sih bagian ini terbuat dari material apa dan kenapa memilih material tersebut, Pak? Oke. Ya. Kalau tadi kita dari living room ya, tempat untuk menonton TV, ini tidak ada batas fisik dengan area ruang makan maupun area dapur gitu kan. Nah, jadi memang konsepnya kayak semacam loft gitu kan, jadi satu. Kemudian untuk area dapur ini sesuai dengan tema ya, karena kita mengusung konsep yang modern seperti itu, kita tidak banyak bentuk-bentukan yang tidak perlu gitu kan. Artinya, kemudian di sini penempatannya adalah di sini ada kulkas, kemudian nanti di sini untuk masak, ada kompor, cuci piring. Nah, kemudian di sini ada untuk area makan, ruang makan. Jadi, rumah makan langsung bersebulan dengan dapur tanpa ada batas sama sekali. Kita bisa lihat bahwa di atasnya sudah ada, kita taruh lampu gantung, nanti ini letaknya ada di atas meja makan. Nah, untuk area dapur ini, nah lokasinya yang mepet dengan lahan dan mepet dengan tetangga tidak memungkinkan kami untuk membuat bukaan yang maksimal dari sisi samping. Sehingga kita mencoba untuk bukaan dari sisi atas. Nah, sisi atas ini nanti kita memang desain dengan atap yang transparan sehingga cahaya dari atas benar-benar bisa maksimal masuk ke dalam ruangan dapur. Nah, biasanya kan kalau dapur kan kadang ada asap, uap dan sebagainya ya, sehingga untuk bukaan yang bisa benar-benar dibuka itu ada di sebelah kanan. Itu langsung berhubungan nantinya dengan taman sehingga bukaan itu bisa maksimal mengeluarkan udara panas ke luar bangunan. Oke, nah kalau untuk semacam mejanya ini pak, menggunakan material apa pak? Kalau ini masih sama dengan HT ya, homogenous style, modelnya yang lembaran ukuran 120 cm, kemudian lebarnya ini 60 cm ya. Nah, kemudian tadi kan kalau kita lihat dari living room ke dining room atau ruang makan ini tidak ada sekatnya pak. Nah, apa sih pertimbangannya, kenapa tidak ada sekatnya gitu? Oke, yang pertama jelas sekali bahwa sekat itu membuat ruangan menjadi terlihat sempit, terlihat sumpah. Oke. Nah, itu salah satu cara ketika kita mempunyai ruangan yang terbatas dan kita ingin terlihat lapang, kurangi sekat untuk membuat ruangan menjadi terlihat lapang. Namun harus kita perhatikan juga, kalau ternyata ruangan itu memang butuh privacy yang harus tersekat, ya mau nggak mau harus ada. Tapi kita lihat dulu, kalau misalkan yang ada di rumah ini nih, kayak di living room, kemudian di ruang makan, kemudian di dapur, itu kan yang menggunakan ya pemilik rumah aja gitu kan, artinya tanpa ada sekat pun nggak ada masalah gitu loh. Pas lagi masak nih, bisa lihat sambil nonton TV, asal nggak gosong aja ya kan? Iya, betul. Sambil makan, bisa sambil nonton TV, kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi dia teman-teman dari bagian dapur dan juga ruang makannya. Nah, habis ini kita akan lanjut ke ruangan lainnya ya Pak ya. Oke. Nah, setelah ada di dapur, kita akan menuju ke ruang selanjutnya nih Pak. Ruang apa sih Pak? Yang ada di lantai satu ini, selain tadi yang sudah kita lihat ya, itu ada master bedroom. Oke. Master bedroom yang ada di lantai satu ini. Oke. Yuk kita coba lihat. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu ruangan yaitu kamar utama atau master bedroom yang akan ditinggali oleh ibu Farah dan suami gitu ya Pak ya. Nah, kalau aku lihat nih Pak, lagi-lagi kita menemukan bukaan besar, jendela besar dengan pintu sliding gitu. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak berpikir untuk membuat bukaan besar di kamar tidur utama ini Pak? Oke. Sebenarnya ini masih dalam statuan konsep yang saya mau tadi ya, bangunan yang terang gitu kan. Nah, di dalam kamar ini pun konsep itu kita terapkan dengan cara membuat bukaan-bukaan itu. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat ada bukaan besar ini, sebesar ini dengan menggunakan pintu sliding. Nah, ruangan di sebelah kamar ini merupakan sisa lahan kecil yang kita manfaatkan nantinya untuk taman. Sehingga klien ibu Farah maupun suami yang menggunakan ruangan ini bisa mendapatkan apa ya, sedikit. Mungkin kalau sekarang ini katanya untuk healing ya gitu ya. Ya raga seger aja untuk kamar tidurnya gitu kan. Kenapa kita menggunakan kaca sliding? Itu tujuan kita awalnya untuk menghemat space. Kalau kita menggunakan pintu yang biasa, pintu lipat yang pakai swing seperti itu, kita di ujung-ujung kanan kiri itu biasanya kita butuh space untuk lipatan tadi gitu ya. Nah, walaupun bukanya bisa maksimal. Oke. Tapi karena keterbatasan lahan, kami pikir kalau menggunakan yang swing sepertinya kok nantinya malah akan memakan tempat. Sehingga kita putuskan untuk menggunakan yang model sliding. Meskipun untuk sliding pasti hanya separuh lubang yang bisa keluar, yang bisa diakses untuk keluar. Tapi karena yang penghuni atau aktivitas keluarnya itu nggak intens ya, karena hanya beliau berdua mungkin nggak perlu yang tiap hari keluar masuk gitu. Jadi kami pikir untuk separuh pun tidak ada masalah. Yang penting dari kacanya full bukanya keluar. Nah, kalau aku lihat juga disini bentuk ventilasinya bukan ventilasi yang lubang gitu Pak, tapi ventilasi yang full kaca gitu Pak. Nah, kenapa tuh Pak memilih itu? Ya, dari awal memang kita konsep keuangan ini menggunakan AC. Yang satu menggunakan AC. Kita bisa lihat nanti disitu sudah ada stok kontak untuk AC. Sehingga ketika kita menggunakan ventilasi yang berbentuk lubang nantinya hanya akan kita tutup lagi. Ya kan? Sering kita lihat kan ventilasi rooster yang ada di atas itu berlubang yang permanen. Sehingga ketika kita mau pakai AC dalam ruangan itu harus kita tutup. Dan akhirnya tutupnya hanya yang seadanya. Rata-rata ya seperti itu. Nah, untuk antisipasi itu kita bikin sekalian kalau memang konsernya dengan menggunakan AC, kita tutup rapat. Ya, tutup rapat dalam artian udaranya yang rapat. Meskipun demikian kita buat jendela yang bisa dibuka jika sewaktu itu butuh ventilasi udara untuk keluar masuk. Jadi ketika ini ditutup, AC bisa dinyalakan, aman. Kemudian ketika AC dimatikan ingin menghirup udara segar, ini bisa dibuka. yang sampai bisa dibuka. Ventilasi di atas pun hanya untuk asupan cahaya saja. Oke. Jadi meskipun nggak ada ventilasi yang terbuka seperti rumah pada umumnya, sirkulasi udaranya juga nggak terganggu gitu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian Pak tadi aku melihat sekilas lah dari masuk itu ada bathroom, kamar mandi gitu. Nah, dari kamar mandi yang menurut saya tidak terlalu luas gitu, tapi bisa meletakkan bathtub di situ gitu. Nah, gimana itu Pak mempertimbangkannya agar bisa masuk ke situ gitu. Oke. Ya, karena ini master bedroom memang kemudian dilengkapi dengan kamar mandi dalam gitu ya modelnya ya. Nanti bisa dilihat di kamar mandi itu kita taruh ada bathtub. Oke. Ya, memang dari awal request dari Ibu Farah di kamar mandi utama nanti kita taruh bathtub ya Pak ya gitu ya kan. Kita ukur dulu bathtubnya berapa, baru kita sesuaikan dengan ukuran kamar mandinya. Oke. Jadi kamar mandi itu waktu itu pas pada waktu mesin kita sudah ada estimasi besaran bathtub sekian, sehingga bathtub ini bisa masuk ke kamar mandi yang notabene ukurannya terbatas di lah yang terbatas seperti itu. Oke. Tapi Alhamdulillah setelah jadi sudah bisa masuk dan oke gitu ya. Oke. Nah untuk warna-warna tema-temanya itu masih sama lah ya dengan warna-warna yang tadi di ruangan-ruangan lain yang sudah kita lihat tadi ya Pak ya. Ya, kalau di dalam kamar mandi sendiri kita coba menggunakan apa namanya tekstur atau pelapis dinding yang menggunakan HT tetap menggunakan homogenista. tapi yang bentuknya bukan kotak kita menggunakan hexagon ya. Hexagon memang itu salah satu ide dari dari interior rumah ini ya salah satu ada di kamar mandi itu biar nggak selalu monoton putih dan sebagainya. kita berikan aksinya justru malah di kamar mandi. Oh. Iya. Kalau di ruangan-ruangan lain kan putih, polos dan sebagainya sebagainya. Di kamar mandi kita coba yuk yang agak beda. Oke. Nah ada alasan tersendiri nggak Pak? Kenapa justru yang diperlihatkan beda itu malah di tempat yang private gitu. Muka di tempat terbuka yang semua orang bisa lihat gitu. Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih nggak ada alasan khusus. Cuman yang kita mau kan kalau dari satu rumah global ini kita maunya cuma satu konsep seperti itu sama gitu kan. Jadi yang bisa kita mainkan sedikit kita mainkan hanya di spot-spot yang memang itu bukan jadi bagian utama dari ruangan ini. Ini enggak, rumah ini enggak tapi hanya bagian kecil aja kita mainkannya di situ. Jadi bukan alasan khusus apa enggak. Saya ingin menjaga kesatuan ruang di dalam pangunan ini sama semua gitu kan. Hanya di salah satu spot itu ada sesuatu yang bisa kita mainkan sedikit berbeda. Oke. Jadi setiap ruang itu ada hal-hal yang unik atau menariknya gitu ya Pak ya. Nah tadi kan di awal Pak Bunda udah menyampaikan bahwa rumah ini terdiri dari dua lantai. Nah kita boleh ngani Pak untuk melihat gitu lantai dua seperti apa sih gitu. Ya harus lihat ke atas. Oke. Mari Pak. Sekarang app. Sekarang appgarin. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati